Pemerintah Indonesia resmi menggandeng pemerintah Korea Selatan untuk mengerjakan proyek pembangunan tol bawah laut di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Namun pembangunan tol bawah laut yang akan menghubungkan IKN Nusantara dengan kota balikpapan tersebut dipastikan tak akan mengganggu keberadaan flora dan fauna setempat. Dilansir dari kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadi Muljono mengatakan terowongan bawah laut akan dibangun kelak harus sesuai dengan konsep Forest City. Menurut Menteri Basuki, Kementerian PUPR tidak akan membangun jembatan yang secara fisik mengubah morfologi lingkungan, melainkan akan dibangun Immerse Tunnel seperti di Geoje, Busan. Selain proyek pembangunan Immerse Tunnel, pemerintah Indonesia dan Korea Selatan juga menjalin kerjasama dalam pembangunan tiga infrastruktur lainnya di IKN Nusantara. Yang pertama, Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan akan membantu melalui hibah pembangunan instalasi pemurnian air dengan kapasitas 300 liter per detik. Kerjasama kedua adalah pembangunan instalasi pengolahan limbah cair. Sementara kerjasama ketiga adalah pembangunan Smart Village. Untuk proyek Smart Village, bahkan proses konstruksinya direncanakan akan dimulai pada tahun 2023 mendatang. Sebagai tambahan informasi, dikutip dari New Civil Engineer, tol bawah laut terpanjang di dunia ada di Norwegia, Eropa dengan panjang 14,4 km. Proyek bernama Rifilke Tunnel ini tak hanya menjadi terowongan bawah laut terpanjang di dunia, namun juga merupakan terowongan terdalam di dunia yang berada 292 meter di bawah permukaan laut. Terowongan ini merupakan bagian dari proyek Jalan Rifas, yang menghubungkan Jalan Raya Nasional 13 antara Stavanger dengan Strain di Rogaland. Rute ini juga mencakup terowongan Hunfak dan terowongan Eganes yang dibuka pada tahun 2020 untuk menggantikan layanan feri di wilayah tersebut. Pemegang terowongan bawah laut terdalam sebelumnya adalah terowongan Eitsun di bawah Farkdalsfjorden, Norwegia. Kedalamannya mencapai 287 meter di bawah permukaan laut dan dibuka pada tahun 2008. Meskipun demikian, beberapa tahun ke depan Norwegia akan memiliki terowongan bawah laut yang lebih panjang dari terowongan Rifilke. Saat ini, Norwegia tengah membangun terowongan bawah laut lainnya yakni Rogfast Tunnel, yang akan memiliki panjang 26,7 km. Kedalaman terowongan tersebut mencapai 392 meter di bawah permukaan laut dan rencananya akan dibuka pada tahun 2027.